Lagi, keterdangan langsung, keterdangan sejap, bro! El Lago! Frank Sokoy bergerak masuk Frank Sokoy. Tandukan dari Afdal Yusra! Persib menargetkan kemenangan, namun Rans Nusantara tidak bakal mengasih poin secara gratis. Persib Bandung akan menjamu Rans Nusantara FC pada lanjutan Liga 1 2022-23. Kemenangan menjadi target yang dibidik Maung Bandung untuk memperbaiki posisi di kelas men. Raihan negatif didapatkan Persib pada dua pertandingan terakhir yang dimainkan. Klub kesayangan Bobotoh tersebut dikalahkan Bali United dengan skor 3-2 dan dihajar PSM Makassar 5-1. Sedangkan Rans Nusantara membawa modal positif untuk menghadapi Persib. Kesebelasan milik Rafi Ahmad tersebut mengalahkan Barito Putra dengan skor 2-1. Kemenangan tersebut merupakan yang perdana didapatkan Rans Nusantara pada Liga 1 musim ini. Tak ayal, motivasi skuad Rahmat Darmawan sedang tinggi untuk melawan Persib. Matchday ke-8 Liga 1 2022-23 antara Persib dan Rans Nusantara FC akan disiarkan di Indosiar, Minggu 4 September, pukul 15.30 WIB, dan melalui streaming video. Viktor Ibonevo menjadi satu-satunya pemain yang diragukan tampil karena masih belum sepenuhnya pulih dari cedera. Sedangkan Nick Kuipers dan Beckham Putra yang pada laga sebelumnya absen sudah siap dipasang. Wander Lewis akan menjadi andalan lini depan Rans Nusantara FC. Ia bakal mendapat bantuan dari Alvin Tua Salamoni dan David Lally untuk membobol gawang Persib. Pertandingan kontra Rans Nusantara FC menjadi debut untuk Luis Mia bersama Persib. Sosok asal Spanyol tersebut sebelumnya absen saat dikalahkan PSM karena sakit. Mia menginginkan seluruh pemain Persib mengeluarkan kemampuan maksimal. Kemenangan merupakan target yang dibidik dalam pertandingan kontra Rans Nusantara FC. Saya berkata dengan jelas kepada fans, klub dan pemain bahwa ini merupakan laga final karena ini pertandingan yang sangat penting. Bukan seperti laga normal biasanya, ini adalah laga final, kata Mia. Sebaliknya, juru formasi Rans Nusantara FC Rahmat Darmawan mengingatkan pasukannya tidak memandang remeh kekuatan Persib. Walau dalam dua laga terakhir juara Piala Presiden 2015 tersebut menelan kekalahan. Rahmat menyebut Persib tetap klub yang kuat. Ia berharap Rans Nusantara FC bisa membawa pulang poin dari lawatannya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Menghadapi tantangan Persib kami akan coba semaksimal mungkin bekerja dengan keras dan untuk mental yang lebih dari apa yang sudah mereka lakukan dalam beberapa pertandingan kemarin. Itu yang kami lakukan bila mau mendapatkan poin di sini, ucap Rahmat. Mudah-mudahan Persib bisa memenangkan pertandingan ini. Amin. Terima kasih untuk yang sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.